Intro Aksi unjuk rasa memprotes pelaksanaan tender pengadaan tenaga security di proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Asahan 3 di Toba Samosir berlangsung ricu. Para peserta pengunjuk rasa terlibat saling dorong dan baku hantam dengan petugas kepolisian dan aparat TNI yang mengawal jalannya aksi. Kericuan ini berlangsung di depan kantor proyek pembangunan Asahan 3 di desa Meranti utara kecamatan Pintu Pohan karena dipicu oleh rasa ketidakpuasan warga dengan sikap PT. Joe Simizu Adekarya yang terkesan berpihak dalam pelaksanaan lelang tender pengadaan security proyek pembangunan PLTA tersebut. Tak hanya diwarnai perang mulut, warga yang tersulut emosinya juga sempat membalikan meja pertemuan untuk mengklarifikasi permasalahan tender proyek. Tindakan warga ini kemudian segera diamankan oleh aparat polisian dan TNI yang melakukan pengamanan. Aksi saling dorong dan baku hantam pun tak terhindarkan. Bahkan untuk meredam suasana, seorang anggota TNI yang bertugas sempat mengeluarkan dan mengacungkan senjata api untuk menakuti warga. Beruntung kedua belah pihak secepatnya dapat menahan diri sehingga kericuan yang terjadi secepatnya dapat terhenti dan tidak meluas. Menyikapi aksi warga, Kepala Bidang Pengadaan PT. Joe Simizu Adekarya Ramzani Sitoris mengatakan, dilakukannya pelaksanaan tender ulang dalam proyek pengadaan security tersebut dikarenakan adanya tiga prasyarat yang tak terpenuhi enam perusahaan peserta tender. Seti, di awal tender itu ada enam perusahaan yang ikut Pak. Empat adalah perwakilan dari daerah sini. Dua adalah dari Medan, Murni. Jadi, ada pun faktor itu kenapa di tender ulang. Yang pertama adalah UMK yang dimasukkan oleh peserta itu beda-beda. Di sini ada dua kabupaten, pekerjaan kita ada Asahan dan Tobasa. Jadi, yang dimasukkan itu berbeda-beda UMK-nya. Ada satu perusahaan yang memakai Asahan, ada satu perusahaan yang memakai Tobasa, ada satu perusahaan yang memakai kombinasi Asahan dan Tobasa. Berhasil dibubarkan, warga mengancam akan kembali melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tak direalisasikan. Dari Sumatera Utara, Abdul Tribrata TV. Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.